Hai baiklah sahabat mekanik semuanya kembali lagi dengan saya channel skill terupdate yang mana sudah sekian lama saya tidak mengupload video tetapi saya rindu kembali karena banyak yang bertanya-tanya dengan saya tentang eh bagaimana cara-cara untuk memperbaiki motor ya tentunya Hai pada kali ini saya akan beritahukan bagi kita cara tepat menyekit klep anti-bocor kenapa saya katakan anti-bocor karena kalau seandainya kita tidak benar cara menyekit klepnya otomatis itu akan menjadikan klep gampang kompresi bocor dan eh otomatis motor akan menjadi boros bahan bakar dan kemudian Hai motor pun tidak akan langsam pada saat eh gas normal baik pada umumnya semua orang bisa menyekit klep tetapi belum tentu tepat belum tentu baik hasilnya untuk itu melalui channel skill terupdate akan memberitahukan langsung cara tepat menyekit klep motor anti-bocor Oke pertama sekali dulu iyalah sebelum kita menyekit klep ini kita bersihkan ya dibersihkan supaya tidak ada kotoran habis itu bagian lubang yang masuk dari kabulator dan juga pembuangan itu dibersihkan semua ya ini dalam posisinya saya telah membuka klepnya ya jadi sesuai dengan judul tadi eh saya akan hanya memberitahukan cara tepat menyekit klep ini adalah motornya motor bit tapi pada umumnya itu semuanya cara menyekit klep sama baik saya akan langsung saja usahakan dulu sebelum menyekit klep itu dibersihkan ya dibersihkan dan klepnya juga dibersihkan ya ini klepnya ini klep minyak ini adalah yang besar dan ini klep apinya oke baik eh apa saja sih yang diperlukan di saat menyekit klep dan bagaimana sih cara yang tepat untuk menyekit klep anti-bocor baik yang pertama sekali iyalah kita harus memiliki yang namanya amril ya ini amril ini sama dengan amplas tetapi ini jatuhnya amplas cair ya amplas cair ya yang dibuat sedemikian lupa oleh pabrik supaya memudahkan kita untuk mengamplas klep di saat kita menyekir kemudian kita memerlukan satu selang ya ini sudah spesial bagi saya selang ini untuk alat menyekir klep oke kita langsung saja pada praktiknya bagaimana sih sebenarnya cara yang tepat untuk menyekir klep anti-bocor karena kalau seandainya tidak tepat di dalam menyekir klep maka klep akan mudah bocor minyak akan boros dan motor pada saat di gas normal tidak akan langsung mati baik langsung saja kita praktikkan ya oke kita langsung praktikkan pertama sekali dulu saya telah membuat suatu kedudukan di saat saya menyekir klep ini adalah tempatnya dan kemudian saya letakkan di atas dan kemudian saya ikat dia dengan karet supaya tidak goyang-goyang di saat saya menyekir klep kemudian pada posisi saya menyekir ini ini adalah klep api klepnya yang payungnya kecil ya pada saat kita menyekir klep kita colek sedikit ke bibir klep ini jatuhnya bibir klep ya iya seperti ini ya dan kemudian kita masukkan ke lubangnya dan selanjutnya selang ini kita masukkan dari bawah dan sesudah itu kita sekir oke jadi seperti apa sih sebetulnya cara yang tepat untuk menyekir klep oke seperti ini ya di saat kita mau menyekir klep ya di saat kita mau menyekir klep ya jangan sampai kita mengamplasnya atau memutarnya bodangan gesekan bolak-balik seperti ini itu salah benar ya kalau ada mekaniknya mengatakan ini benar maka saya katakan itu sudah salah untuk mengarahkannya tetapi bagaimana sih yang benar cara yang benar seperti ini angkat putar ya di saat ini lihat tangan saya ya habis itu kita angkat lagi putar lagi jadi seperti itu klep jadi hanya searah putaran untuk ngamplasnya ya hanya searah untuk putaran ngamplasnya sehingga sehingga itu menjadikan klep di saat kita sekir akan menjadi rata dan halus di saat kita menyekir jadi sangat jangan jangan mengatakan bahwasannya ini adalah sangat mudah untuk melakukannya tetapi memang benar-benar di dalam praktiknya seperti ini inilah yang benar hanya searah di dalam menyekir klep sehingga hasilnya pun akan memuaskan tahan lama kompresi akan lama padat dan kemudian minyak pun akan menjadi irit jadi seperti itu caranya untuk menyekir klep di saat kering kasih pelumas dikit minyak ya bensin supaya bisa memperlancar di saat kita menyekir klep usahakan jangan bolak-balik ya jangan bolak-balik jangan bolak-balik ya jangan bolak-balik jadi seperti ini ini karena saya sudah biasa jadi saya seperti halnya untuk melakukan hal-hal yang biasa saja jadi caranya searah ya untuk menekan ke bawah searah ya searah ya di saat kita putar ke kiri itu angkat habis itu tekan lagi ke bawah ya itu cara tepat menyekir klep ya sehingga hasilnya akan menjadi memuaskan dan di saat pun kita memasangnya tidak akan gagal oke setelah kita menyekir klep habis itu bagaimana caranya kita mengetahui apakah apakah bocok tidaknya klep yang telah kita sekir ya seperti ini ya ini klep api klep api dan kemudian sesudah kita sekir kita buka ini saya hanya praktikan langsung saja ya kemudian kita sekir dan kita cuci kemudian yang bagian ininya juga kita cuci kemudian setelah kita cuci itu kita keringkan dengan angin dan begitu juga klep yang telah kita sekir tadi setelah itu kita masukkan ke tempatnya dan kemudian kita melihat apakah memang hasil sekiran kita bagus apa tidak kita masukkan bensin ya bensin di lubang karena ini klep api di lubangnya lubang kenal pot ya lubang kenal pot dan kemudian kita melihat ya kalau seandainya ini masih ngerembos bensin otomatis kita masih belum tepat untuk menyekir klep tetapi kalau hasilnya seperti ini otomatis klep sudah bagus kompresi dan memang tepat kita di dalam menyekir klep itulah sebetulnya cara yang benar menyekir klep anti bocor mudah-mudahan dengan saya memberitahukan ini Anda tidak salah lagi untuk menyekir klep Anda tidak salah lagi untuk arah yang benar di saat menyekir klep sehingga akan memuatkan di saat kita memperbaiki musuh pada saat klepnya bocor jadi itu saja yang bisa sampaikan bagi kita mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua salam dari channel skill terupdate terima kasih selamat menikmati